Islamofobia memang bukan hal baru di Amerika, tapi isunya semakin besar pasca pemilihan Donald Trump yang kerap menyuarakan retorika anti-muslim selama kampanye pemilihan presiden. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi banyak muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di Amerika. Di kota yang sangat kecil itu sering terjadi, apalagi bukan kota yang besar ya, kota yang kecil mereka ngeliat kita sebagai imigran, kita bukan orang sini, mereka tabrak aja kita di grocery store, itu sudah biasa. Insiden semacam itu tidak hanya terjadi sekali dua kali. Data terbaru FBI menunjukkan, aksi kekerasan bermotif kebencian terhadap muslim di Amerika naik pesat, bahkan mencapai tingkat tertinggi sejak peristiwa 11 September. Namun Sheikh Eyadzudan, toko muslim di Houston, optimistis bahwa keadaan akan membaik. People are starting to wake up and there is a lot of people are being educated they want to know more about their religion, they want to make a change. We had a problem of I just mind my own business before as muslims, as long as I am okay, my family is okay, forget about everybody else. Alhamdulillah we are moving on from this point and people are being more active. Imam Samsi Ali dari New York mengatakan, muslim berperan penting dalam menjaga kerukunan lintas agama, baik sebagai minoritas seperti di Amerika, maupun sebagai mayoritas seperti di Indonesia. Kita harus memberikan contoh yang baik. Sebagai mayoritas saya kira masanya untuk kita memperlihatkan bahwa muslim Indonesia itu memang memiliki karakter yang khas, yang damai, yang toleran, yang merangkul semua pihak. Kita jangan membenci orang hanya karena agamanya, hanya karena rasanya. Saya kira itu berhentangan dengan agama dan juga berhentangan dengan nilai-nilai keindonesiaan kita. Muktamar tahunan ini diadakan oleh Perhimpunan Muslim Indonesia di Amerika atau IMSA dan kelompok mahasiswa Islam Malaysia atau MISG. Selain seminar, perhelatan empat hari ini juga diisi dengan berbagai aktivitas bagi anak-anak dan remaja, serta bazar. Bagi sebagian peserta, ini juga kesempatan untuk bersilaturahmi. Saya sangat gembira. Memang ini adalah satu program yang saya nantikan setiap tahun karena inilah masanya untuk berjumpa semua Malaysia dan Indonesia dari kita serumpun. Muktamar IMSA MISG ke-46 diikuti lebih dari 800 orang dan akan berlangsung hingga 29 Desember. Dari Houston, Texas, Fina Muptadi dan Adria Widyatmoko, VOA.